Sementara itu hari pertama kerja pasca libur panjang lebaran, puluhan pegawai negeri sipil di Kota Cimahi telat dan bolos saat apel pertama Kamis pagi. Bahkan sejumlah PNS asyik ngobrol dan main handphone saat wali Kota Cimahi memberikan arahan. Puluhan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Cimahi tertahan dan tak bisa masuk saat apel pertama pasca libur panjang lebaran Kamis pagi. Para PNS ini telat dan hanya bisa terdiam karena gerbang pintu masuk Pemko Cimahi ditutup. Bahkan para PNS asyik mengobrol dan memainkan handphone saat wali Kota Cimahi memberikan arahan. Pada hari pertama masuk kerja pasca libur panjang lebaran, 10% dari 1030 PNS tidak masuk atau bolos. Pemko Cimahi pun membenarkan beberapa pegawainya kedapatan tidak masuk di hari pertama masuk kerja pasca libur panjang hidup fitri. Pihaknya akan memberikan sanksi tegas jika pegawainya tidak masuk tanpa alasan jelas. Kemungkinan datang tapi tidak turun rumah cara ada di ruangan, di sisir, di turun-turun termasuk yang terlambat. Datanya jumlahnya berapa kita masih di data. Yang jelas diharapkan yang dari kelurahan, semua pejabat struktural di kelurahan, kecamatan, puskesmas turun. Semua pejabatnya bukan semua pegawai. Semua pejabatnya masuk sementara kalau staf di kelurahan kecamatan langsung masuk di kantor masing-masing. Pemerintah Kota Cimahi akan memberikan sanksi tegas mulai dari teguran hingga pemotongan gaji jika para PNS ini bolos tanpa alasan selama dua hari ke depan.